Intro Gue sekarang ketemu sama orang yang dari dulu gue mulai berkecimpung di sosial media Orang ini udah ada dan sangat menjadi perhatian banyak orang termaksud gue Iya kan? Waktu kapan? Waktu Twitter awal-awal tuh 2009 Lo masih-masih inget dong kejadian mengembarkan 2009 itu Joko Anwar disini ya Gue mengikuti lo dari mulai film lo yang lo direct sendiri dari yang lo tulis segala macem Film yang gue main lo nonton ya? Nonton banget film orang yang lo main juga gue tonton Joko Anwar Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang di sosial media ini Gue udah ada beberapa yang gue rangkum buat lo Yang pertama adalah Lo kan sering banget nge-tweet nih? Enggak Enggak ya Sering Gue tuh cuman berapa sekarang? 14 ribu Bandingkan sama Unilubis maksudnya Misalnya Unilubis tuh 180 ribu Jadi gue cuman Seperberapanya tuh Enggak tapi emang lo dari dulu udah berkecimbung sosial media sebegitunya menuangkan segala macem pikiran lo dari zaman Friendster Tuh bisa begitu gak sih zaman dulu? Maksudnya lo yang gegap gempita pas ada Friendster Enggak sih Enggak ya? Enggak Enggak Baru mulai di Twitter Di Twitter Di Twitter Dan kejadian mengemparkan yang paling gue ingat mungkin yang lain juga ingat Adalah pada saat lo ingin menambah followers Dari Dan gue ikut membantu lagi pada saatnya Bukan, bukan, bukan Yang waktu di Circle K Enggak Jadi tahun 2009 itu gue Jadi ada masa dimana gue insomnia Oke Gak bisa tidur Gue baru bisa tidur kira-kira jam 10, jam 11 pagi Oke Biasanya Jadi suatu hari gue gak bisa tidur Pagi gue ya Gue nge-tweet kan Ngutip macem-macem Soal Gak penting lah Zaman dulu kan kita nge-tweet bisa apa aja ya Dan orang gak bakal protes Bener-bener Karena dulu lebih late back Bener Gak ada ngomongin Yang susah-susah lah Bener Gak ada propaganda Gak ada kebencian Polisi Twitter ada tapi Polisi Twitter tapi cuman untuk ini doang Untuk grammar yang salah Bebendiri Kayak lu selfie mulu tiap pagi Pasti nanti nongol Betul Terus Pas hari itu gue lagi Gak bisa tidur banget Gue nge-tweet macem-macem Terus akhirnya Jam 8 pagi atau jam 9 Gue lupa Oke Ngantuk mulai ngantuk tuh Udah mau ngantuk Gue udah mau nutup Twitter Gue liat dong Follower gue 1500 pada waktu itu ya Terus gue bilang aja Ngasal tuh betul-betul Lihat sama sekali Gak ada Gak ada niat Gue bilang Kalau misalnya Follower gue 3000 Hari ini 3000 3000 hari ini gue akan ke Circle K Naked Kenapa gue bilang kayak gitu Karena kita sama temen-temen gue Ada dulu Zika Sally Yudi Arvani Kita sering bercanda Kalau misalnya Mimpi lo yang paling Yang paling Liar Liar tuh apa Beli rokok di Convenience Store Lanjang gitu Terus Udah sampe ke kasirnya Pas kasirnya minta uang Terus Oh maaf ya Gak bawa dompet gitu Nah itu gue gak salah-ngasal doang Jadi gue tulis itu kan If I reach my 3000 follower today I'll go into Circle K Naked Terus gue tidur Terus gue tidur Iya lo tidur Buat tidur Ehm Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax